Intro Mukanya happy banget Iya dong, aku harus happy dong Mbak Dua ini aku merantakan banget Sorry guys, jadi aku emang Perannya tuh disini berhijab Jadi tadi pas aku mau live Hijabnya kan berantakan gitu Jadi aku buka dulu Gak apa-apa Tapi anyway, Mas Andy dan juga Prili Aku mau tanya dong, boleh gak? Boleh dong Awal mula kalian bisa berkolaborasi Kenapa nih bisa Kayak bisa Oke deh kita berkolab deh Jadi Kak Prili Mau aku dulu apa Mas Andy dulu yang jawab? Boleh siapa aja nih Prili dulu Sebenernya aku sama Mas Andy itu Kita tuh udah Apa ya Menjadi Sahabat dan teman cerita Jauh sebelum adanya proyek ini Jadi memang Mas Andy selalu menjadi Tempat dimana aku mencurahkan Semua isi hati aku Nah terus terjadinya proyek ini Juga sangat impulsif sekali Karena pada saat itu tuh Dimulai hanya dari Aku pengen main ke apartemennya Mas Andy Jadi pada saat itu aku lagi menghadapi Satu kejadian yang membuat aku Kayaknya pengen cari hiburan Pengen Pengen bercerita sama orang yang terdekat aku gitu Akhirnya Mas Andy lah Akhirnya aku bilang Mas Andy aku kayak mau ke apartemen Mas Andy gitu Akhirnya aku ke apartemen Mas Andy Terus aku menceritakan disitu Semua keluh kesah aku Dan segala macem Jalan percintaan yang Terlihat tenang Namun ternyata Berliku Namun ternyata cukup berliku gitu kan Terus tiba-tiba pas aku cerita tuh Mas Andy sambil main piano Akhirnya Mas Andy ngomong kayak Lucu nih kalo cerita-cerita kamu Dijadiin lagu Atau Salah satu cerita Yang menempel banget di kamu Atau misalnya cerita temen kamu Atau siapapun itu Jadi Jadi lirik aja gitu Akhirnya jadilah proyek apalagi ini Oke Ini bisa berarti bisa dibilang Kayak awalnya itu cuman iseng doang gitu loh Betul gak sih? Iya Bener-bener gak ada kepikiran sama sekali Untuk bisa Jadi kayak gini gitu Karena emang Sesimpel aku butuh temen Dan pada saat itu Emang selalu Mas Andy yang ada Aku ceritain Dan aku kan cukup tertutup Masalah Percintaan aku Sangat-sangat tertutup gitu Mungkin terlihatnya open gitu Kesemua orang Cerita Padahal aku tuh tertutup banget Masalah percintaan Dan cuma Mas Andy yang aku percaya gitu Jadi dia kayak Yaudah lah Sekarang mas siapa Pril? Iya nih Kita pernah tahu Kan aku tahu mas Tapi kak semua orang yang di live ini Gak tahu tuh kak Sama Pak Arya kan Nanti aja kalau Ijab kabul ya guys Oke Tadi kan Bukan sama Pak Arya Aresmen tuh Mas Andy kan ya Dan katanya Kita buat liriknya nih Kalau misalnya diakumulasiin Itu Udah Proses pengerjaannya Dari awal Sampai akhir Itu berapa lama sih? Berapa ya Pak? Oke bikin musik Bikin musik cepat ya kita waktu itu Pril Abis itu nunggu Ada Pak Monty di live ini katanya Oh ya ampun Jadi setelah kita buat aransemen Kemudian ada PR Buat Prilly Buat lirik Liriknya Pas jadi Prilly banget nih Gitu Tapi sebenernya aku inget banget Waktu aku lagi buat melodinya Mas-mas Ini yang nih Pokoknya yang sekedar angan Aku bilang Oh Emang lo halu Gitu orangnya ya Aku bilang Mas-mas Jadi tuh Yang jadi duluan tuh Yang jadi duluan tuh Awalnya justru Horus ya Iya kan Enggak ada friend-nya Ada friend-nya Itu yang malah yang jadi ya Rafia dulu Jadi aku tiba-tiba langsung kayak Haruskah aku Terus bertahan Jadi aku tiba-tiba kayak langsung Muncul kata itu di otak aku gitu Entahlah ya Berarti itu emang kayak spontan aja gitu Ya bener ya Spontan aja sih Dan mungkin kan Jaman-jaman Jaman-jaman Cintanya masih sekedar angan Hahaha 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 Bener-bener Tapi Kalau Kak Prili bilang katanya Cintanya sekedar angan Emang nih Lagu ini tuh Bercerita tentang apa nih Mungkin ada beberapa Yang disini belum tahu nih Mungkin boleh diceritain Sedikit gitu Mau aku apa mas Andi mas Diceritain Bebas ya pak aja Kamu dong Kan sumbernya kamu ceritanya Aku kan cuma melodi Jadi sebenernya Jadi sebenernya ada dua sudut pandang Di lagu ini gitu Sudut pandang pertama adalah Yang ada di video klip Apalagi Kalau kalian udah nonton video klipnya Itu adalah seorang wanita Yang menjalin hubungan Sama laki-laki Tapi ternyata laki-laki itu Masih belum move on gitu Jadi dia masih terikat cintanya Sama cinta yang lama gitu Hatinya dia masih terikat Sama cinta yang lama Sehingga di saat cinta yang lama Itu muncul lagi Si laki-laki ini Akhirnya secara gak sengaja Ternyata Masih punya perasaan Sama si perempuan Dari masa lalunya itu Itu sudut pandang pertama Tapi sudut pandang kedua adalah Kadang kita itu Mencintai orang yang tepat Tapi di waktu yang gak tepat Jadi kita mencintai Misalnya mencintai orang Yang ternyata udah punya orang gitu Itu kan Itu kan kayak Oke Mungkin lu adalah orang yang tepat Buat gue Tapi waktunya aja gak tepat Lu masih terikat sama komitmen lain Atau Mencintai orang Di saat kita udah punya Komitmen sama orang lain Kayak gitu Jadi Mencintai orang di waktu yang gak tepat Jadi ada dua sudut pandang itu Makanya Cinta sekedar angan tuh Itu Selain cintanya Yang sekedar angan Tapi juga relationshipnya gitu Apakah gue bisa punya relationship Sama lo Apakah gue bisa punya hubungan resmi Sama lo Di saat Keadaannya gak memungkinkan Untuk kita sama-sama gitu Apakah gue harus bertahan Mengusahakan ini semua Atau Mengikhlaskan lo sama yang lain Dan kita Hidup masing-masing aja gitu Jadi ya Oke Ini kayaknya Sudut pandang ketiga Sudut pandang ketiga Tapi ini kayaknya Sudut pandang ketiga Aku yang saja yang tau mas Apakah ini berdasarkan Dari story-nya Kak Prili Atau dari Temannya Tapi kayaknya aku ceriga nih Berdasarkan Dari Prili Dari Prili Aduh Ya sebenarnya Aku itu Sering mencintai orang Di waktu yang tidak tepat Makanya kadang Suka ngerasa Ya Sayang sekali gitu Ternyata belum jodoh gitu Karena aku ini orangnya kan Aku susah banget Untuk bisa Jatuh cinta sama orang gitu It's very hard for me to fall in love With a person Karena aku yang pertimbangannya Banyak banget Jadi kalau mau jatuh cinta tuh Mikirnya bisa lima ribu kali gitu Tapi di saat aku ternyata Berhasil klik Atau jatuh cinta sama orang Tapi waktunya gak tepat Either misalnya Ternyata orang itu Lagi sama yang lain Atau aku lagi sama yang lain Atau Waktunya aja gak memungkinkan Untuk kita sama-sama Itu sangat disayangkan sekali Dan akhirnya ngebuat aku kayak Aduh udah gue susah-susah Jatuh cinta Sekali jatuh cinta Waktunya gak tepat gitu Oke Jadi bisa tuh Kak Prili Jatuh cinta pas lagi ada Hubungan sama lain Prili? Enggak loh Enggak mas Aku lagi bahagia banget Justru mas Oke Nah Ini mungkin Ada gak sih Yang kayak pengen Kalian sampein Lewat lagu ini Untuk pendengar-pendengar Ada yang mau disampein gak Lewat lagu ini Kepada pendengar lainnya Sebenernya lagu ini kan Lebih kepertanyaan ya Kayak Apa lagi gitu kan Gila? Gila?